Intro Dikenal dengan ikon Tunas Kelapa Desa Tinabungan Kecematan Dondo Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah Selain mempunyai wisata Taman Pantai Tinabungan, juga terdapat makanan khas yang ikut dijajakan di wisata tersebut Yaps, namanya Ambal Makanan yang berbahan dasar sagu dan parutan kelapa ini, banyak diminati pengunjung dan masyarakat Desa Tinabungan Ibu, lagi pada buat apa, ibu? Halo, satu lagi bikin Ambal Bikin Ambal Nah, kelihatannya enak banget nih, ibu Bisa gabungan, ibu? Bisa Saya dan juga ibu-ibu akan membuat Ambal nih sambil menikmati kesejukan pinggiran wisata pantai Tinabungan Ikan, kalau mau kita manis, kita bisa pakai gula merah Gula merah, oke, baik Kalau kita mau makan dengan ikan bakar atau ikan suar Bahan yang digunakan pun cukup sederhana Sering kita jumpai di pasar tradisional Siapkan bahan basarnya dulu nih, seperti sagu, kelapa, dan bahan untuk pasangan Ambal ini Pertama-tama, sagu akan dicampur dengan kelapa yang sudah diparut Kemudian akan dimasak di atas tungku dengan menggunakan cetakan khusus, yaitu dudongian Ternyata makanan khasnya desa ini adalah dange ya, ibu ya Tadi katanya ibu Rabia dange ya, ibu? Rabia dange, ada beberapa varian rasa ya, ibu? Rabia ambare Nah, itu katanya menggunakan gula merah dan juga ada ikan Nah, ini seperti saya pegang ini sekarang, ini ada sagu nih Ini sagu, kemudian ini ada kelapa, kelapa yang sudah diparut Dan juga tadi ada rica ya, ibu? Yang sudah dihaluskan Ini yang sudah dihaluskan Nah, jadi kita mau Auni, bagaimana sih perusahaan pembuatannya? Saya penasaran banget Boleh gabungkan, ibu? Boleh Untuk cara pembuatannya Ayo, ibu, kita buat nih Sagu Sagu yang diperoleh dari mengolah batang rubia dari pohon sagu Memiliki nama latin, yaitu metroxilon sagorot Ini kaya akan kandungan nutrisi berupa karbohidrat Dimana karbohidrat ini masuk dalam kategori makronutrien Yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah banyak untuk bahan energi dan juga fungsi otak Selain itu juga, sagu dapat menghambat laju peningkatan kadar glukosa dalam darah Karena serat dan mineral fosfor yang terdapat pada sagu Mampu menekan dan mengikat gula dalam tubuh Agar tidak langsung menyebar ke jaringan tubuh Dan mampu menghambat penumpukan gula dalam darah Agar tidak membentuk kristal Yang dapat menyebabkan kadar gula dalam darah naik Sehingga baik untuk penderita diabetes Terima kasih telah menonton! 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 Ambalnya sudah matang nih pemirsa Yuk kita icip-icip Mumpung masih hangat loh Karena kalau udah dingin Ambalnya akan mengeras Makan Ambal sambil menikmati keindahan dan kesejukan wisata pantai tinabungan Terus saksikan program Sultan Indah Desa Wisata hanya di Sultan TV Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!